Jamur rahmatullahi wabarakatuh, bagus mana panennya, singkong sekali panen dicabut sampai akar-akarnya atau seperti pohon kurma atau pohon sawit yang diambil buahnya nanti berbuah lagi, diambil buahnya berbuah lagi proses pohon mana yang bagus itu? Kurma, saya mengumpamakan ini dengan teori pendidikan, ini mungkin ngarang-ngarangnya saya sendiri entah benar entah salah, sebab ini saya sampaikan juga ke Gubernur DKI kebanyakan sistem pendidikan anak-anak kita itu dididik untuk langsung siap kerja gitu kan, nah inilah pendidikan singkong itu pendidikan singkong itu adalah pendidikan yang setelah tumbuh siap paling cabut sampai akar-akarnya jadilah dia pegawai, pekerja dan betul-betul untuk itu sementara perumpamaan manusia itu harusnya kalau digambalkan dalam pohon takwa di dalam Al-Quran perumpamaan kalimat yang baik, ini benih yang baik itu, seperti pohon yang baik pohon yang baik itu, asluha sahabitun akarnya kokoh, mengujang ke bawah dan dahannya menjulang ke langit setiap musimnya maksimal buah-buahannya untuk dimanfaatkan, untuk diberikan kepada orang sekitarnya jadi manusia yang tumbuh kembang dengan kalimat payibah ya, akidahnya mantap, prinsip hidupnya jelas kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja itu kata Buya Harga tetapi orang yang tumbuh kembang dengan kalimat la ilaha illallah dimanapun dia hidup dimanapun dia berada ibarat istilah orang sekarang investasi itu investasi otak ya jangan investasi perut mulut sama muka muka kosmetik sama rambut macam-macam investasi itu di otak jangan cuma investasi di dimana itu, di benda maksudnya apa? kalau orang pinter seperti Bill Gates bangkrut nih Microsoft tiba-tiba naik pesawat jatuh tinggal di hutan gitu bisa kayak lagi gak dia? bisa, karena yang dibawa otak orang orang kaya tapi kalau gak punya otak ya udah jadi tarsan di hutan ya gara-gara gaul sama monyet jadilah kayak kayak monyet itu kalau investasi otak ini orang tua nih menumbuh kembangkan anak yang paling subtantik adalah otaknya kasih makanan yang menumbuhkan otak apa yang terjadi kalau yang ditumbuh kembangkan adalah imannya dengan kalimat la ilaha ilallah maka manusia itu akan tumbuh menjadi pohon yang baik kokoh akarnya menjulang ke langit dahannya bukan cuma menaumi orang yang ada di bawahnya tetapi buah-buahannya yang maksimal panennya di setiap musimnya dengan izin Allah dengan istilah izin Allah ini maka keberkahanlah yang melimpah nah orang seperti itu walaupun sudah meninggal dunia jasadnya tetapi tetap hidup jiwanya walaupun sudah tidak bisa berkata-kata lagi tapi tulisannya terus dihayati sampai sekarang kata-katanya ilmunya keberkahan manfaatnya seperti misalnya kisah Luqman Al-Hakim kata-katanya sampai sekarang seperti hidup selama-lamanya selamat menikmati